Ada momen curi perhatian saat deretan selebritis tanah air mengiringi Presiden Joko Widodo ke ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Nagita Slavina, Gading Martin, Ananda Omes, Poppy Sofia, dan masih banyak lagi ikut acara motoran bersama Presiden Joko Widodo. Namun ada momen terekam dan viral di media sosial di mana ketika mereka tiba di Kalimantan, Atta Halilintar terlihat tengah asik bermain ponsel miliknya ketika turun dari pesawat. Atta Halilintar sambil memainkan ponselnya seketika mencari tangan Aurel Hermansyah yang dikira olehnya berada di belakang. Bukan tangan Aurel Hermansyah yang digenggam, Atta Halilintar justru memegang tangan Nagita Slavina yang tepat di belakangnya. Kejadian tersebut kemudian ditegaskan oleh Atta terjadi tanpa sengaja. Sebab Atta mengira Aurel berada di belakangnya yang kemudian ia akan gandeng. Dalam video, Atta sontak terkejut jika yang digandeng bukan Aurel. Di sisi lain Nagita langsung melepas tangan Atta dan menepuk pundak ayah dua anak itu sambil tertawa dan berjalan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.